Majalis Ramadhani ya, hari ke-25, pembahasan tentang ikhlas. Tariqah Alawiyah atau Tariqah Al-Ba'alawi Boleh juga disebut Tariqah para habaib itu Cuma lima, ilmu, amal, warak, khawf, ikhlas. Ilmu, amal, warak, khawf, ikhlas. Ikhlas ini dibilang gak mungkin, ya mungkin dibilang gampang, ya sudah jelas tidak ya. Saya tidak akan membahas tentang definisi-definisi menurut Imam Fulan gini, Imam Fulan gini tinggal cari aja di kitab banyak. Tapi, yang penting begini, ikhlas itu al-amal liajlillah. Mengamalkan karna Allah Azza wa Jalla. Saudara Imam, sahabat abad al-abad al-fagi, pernah kalam, wal-ikhlasu yahtaju ilan nur. Ikhlas itu butuh kepada cahaya. Menurut saya gini ya, kalau untuk kelas kita, kalau kita kaku, kalau gak ikhlas, saya gak mau ngajar. Kalau gak ikhlas, saya gak mau belajar. Kalau gak ikhlas, saya gak mau sodakoh. Woy, gak kira ada yang dikerjakan. Kemudian gak ada. Gak ada yang ikhlas kita semua itu. Saya lebih condong ke pendapatnya Imam Nama Wibanten. Saya dengar dari Ki Ahmad, beliau dengar dari guru-kurunya. Ikhlas itu apa? Kita mau mengerjakan sholat Duhamal, dipaksa sholat. Sudah ikhlas itu. Jadi, mujahada itu ainul ikhlas. Kita mau sodakoh seribu ringan, sepuluh ribu, sedeng, seratus ribu berat. Dipaksa. Sudah ikhlas. Untuk makamunah. Nah, tolong dipahami, melawan hawa nafsu dari amal yang kita berat, yang nafsu kita tidak mau, kita paksa, itu sudah ikhlas. Yakfi itu untuk kelas kita. Sambil perlahan-lahan jelas harus meningkat ya. Tambah umur, tambah tua harus meningkat. Memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi, doa-doa itu pasti disebut, kan? Wa sahilil ikhlasa fil amali, wa sahiril agwali, wal af'ali. Ah, biar al-adhadad. Oh, Muhammad al-adhadad adalah figu saya itu. Polak balik menyebut tentang al-ikhlas. Abu Abdullah bin Su'an bin Zahir dan lain-lain. Jadi begitu untuk urusan ikhlas. Dan, di Tariq Alawiyah memang harus itu. Satu ilmu, dua amal, tiga warah, empat khawf, lima ikhlas. Diterangkan ajallu ma yanzilu minas samaa at-taufiq. Wa ajallu ma yasaadu minal arad al-ikhlas. Paling agung yang turun dari langit, diberikan kepada manusia itu adalah taufiq. Yang paling tinggi, paling agung, paling luar biasa. Yang naik dari bumi menuju ke petala langit adalah al-ikhlas. Gala limamul haddad la yagbalu allahu amalan yuridu biha. Allah Ta'ala tidak menerima amal seseorang yang orang itu keinginannya tidak kepada Allah. Amilu ha ghaira wajhillah wajtanibu. Yang diterima Allah Ta'ala dari amal itu yang semata-mata. Bi ajlillah. Imam al-Habr itu contoh-contoh yang tidak terlalu jauh dari zaman kita itu. Saya kalau sudah bapak ikhlas ini mesti ingat ke maulana al-imam al-Habr al-Ghutub al-Habib abdul gadur bin ahmad bin al-Fabib. Sebab imam al-Habr itu beliau tidak pengumuman. Saya ikhlas itu. Tidak. Diakui sama gurunya itu. Syekh yang mengumumkan. Al-Imam al-Ghutub al-Habib abdul gadur bin ahmad al-Maghdhar. Terkenal dengan dua khususnya. Jabut du'a dan mukashifah. Ngomong biasa saja di ijabah itu. Tapi Muhammad al-Maghdhar. Sama kasyaf. Beliau mengakui bahwa al-imam al-Habr itu mengajarnya ikhlas. Al-Maghdhar. Jadi begitu. Kemudian apakah kita boleh meninggalkan amal karena takut riak, takut ujuk. Ini bagus pembahasan di Iman Haji Sawina. Ini adalah mannam tiga lapan. Beritahu al-Maghdhar. Beritahu al-Maghdhar. Beritahu al-Maghdhar. ini bagus pembahasannya jadi memang salah satu cara syaitan menipu orang-orang ahli ibadah itu dibikin jangan kelihatan sholat sampai 8 roka abduhannya kalau di masjid itu udah 2 aja masuk kiri ya udah nanti sisanya di rumah saja satu imam dulu itu sering menerangkan begini ini penting nih dari yang mulia memundurkan amal kayak tadi itu yang saya cerita tadi ada orang di masjid mau sholat 8 roka abduhannya di bisiki setan udah disini 2 aja yang 6 di rumah nurut ini kan ada jeda waktu ini antara wasjid dengan rumah yang satu ngubungi temennya si orang yang mau sholat biar dateng kalau zaman sekarang mungkin temennya disuruh telpon sama setan gerakan biar telpon yang satu ngingatkan inti ada kerjaan kalau perempuan ingat ini belum masak ini belum ini sampai sampai ke rumah ila anjir tidak jadi sholat ini kalau anda teliti di kehidupan sehari-hari terjadi itu saya ingat suatu imam dulu sering memberikan tanbih malah pernah beliau bicara ke seseorang yang mengajak beliau mengakhirkan ziarah maulana sunan bonang kalau tidak salah waktu itu yang mulia ngomong apa kamu menjamin bahwa kalau saya ke rumah kamu dulu apa kemana gitu saya tidak akan diganggu oleh syaitan yang menyebabkan saya tidak jadi ziarah kalau kita kiaskan ke masalah sholat duha tadi apa kamu menjamin kalau kamu pulang rumah pasti sholat duha disana jadi setan itu kan tidak sendirian kan tidak sendirian ya jadi kerjanya setan itu berkelompok itu pembahasan dari suatu imam dari syahunaki sa'id yata'awanuna saling tolong menolong saling menguatkan antar sohibnya di dalam menyesatkan kita itu banyak itu pembahasan yang mulia itu saya catat Alhamdulillah jelas gak semua ya sebagian saya catat di buku-buku saya sebab suatu imam nanti keluar itu nah ini cara setan menggoda dengan ini ini begini ini begini yang tidak terpikir di kita itu ada diantaranya suatu imam itu pernah bilang di akhir zaman itu setan banyak masuk lewat penyakit jadi orang sehat nih mau sholat tau-tau pusing mundur dia wah nanti aja akhirnya gak sholat itu ibarat kita kalau di ramadhan mau traweh tau-tau puyang kepala padahal begitu tidak melaksanakan tarawih berapa menit hilang itu dia menyangka itu penyakit biasa padahal di antara maka yudhus syaitan di akhir zaman mereka masuk lewat penyakit dan saya ingat satu imam pernah bahas kembali ke masalah tadi kalau menyebab adalah ulama jadi salah satu metode setan itu pelaku ibadah dibikin ketakutan riak sehingga dia gak jadi padahal seandainya seluruh umat manusia tidak mau beribadah sebelum sempurna ikhlasnya tidak ada satu orang pun yang beribadah sebab rata-rata orang itu kalau ibadah tidak ikhlas caranya bagaimana ini solusinya kalau orang mendahulukan saya harus ikhlas dulu baru beramal ya gak kira beramal kata Muhammad bin Asan sudah kerjakan saja mulai salat duha mulai qiyamun layl mulai salat ala nabi mulai giraat al-quran dimulai saja sambil beramal ditengok hatinya ini saya solawat ingin dilihat orang ini saya istiqamah tahajud ingin dianggap tahajud atau bagaimana terus pahami ya pengganggu kita dari ikhlas yang selalu berbisik-bisik di hati kita ria itu dari dua arah anda pribadi sama setan jadi ada dari bisikan nafsu kita memang kan hubus sana atau biatul insan seneng dipuji itu bawaan manusia seneng dipuji ingin lebih dari orang itu jadi dari si nafsu juga ada ada lagi dari bisikan setan kalau bahasanya kiyahmat kerjasama antara nafsu dengan syaitan oke mulai saja amal sambil yang sering melirik ke hati kita begitu muncul terus itu sambil begitu tapi amalannya jangan ditinggal orang jangan mencari saya harus jadi insan kamil tidak akan ketemu insan kamil Nabi Muhammad s.a.w la min nafzihi wa la min ghairihi jadi kalau anda mencari teman jangan cari yang akhlaknya harus sempurna ya gak kira ketemu kalau anda mencari guru saya ingin mencari guru yang kayak Rasulullah ya gak kira ketemu insan kamil cuma satu saya gak mau beramal kalau amalan saya tidak kamal tidak sempurna ya gak pernah beramal sudah saya artikan tadi itu gak kira bisa beramal kalau mencari kamal tidak akan ketemu akhun kamil syekh kamil gak ada adanya syekh nagis akh nagis amal nagis gak apa-apa yang terpenting berjalan terus menuju Allah s.w.t syai'an fasyai'an ada lagi metode begini dipaksa itu sampai arba'ina yawman ru'ya fil'athar man akhlaso lillahi arba'ina yawman kalau dimana jisawi zaharat kalau yang saya hafal tafajarat ya nabiul hikmati min galbihi ala lisanihi kalau sampai berhasil empat puluh hari ikhlas meskipun dalam makna oke nabi bantan tadi memaksa diri akan berpancaran sumber-sumber hikmah dari hatinya dan keluar dari lisannya artinya Allah ta'ala akan memberikan dia pemahaman pemahaman ladunia pemahaman pemahaman futuhiyah dari Allah s.w.t ketika dia mengajar ketika dia mengarang ketika dia ceramah bibarokati ikhlas selama arba'ina yaumman dan ini dalil yang dipakai orang-orang ahli tirakat ahli riyabah itu empat puluh hari empat puluh hari itu tidak bisa ditinggal harus harus dipikir ini bapak ikhlas sampai ada solawat ikhlas kan ada lihat aja di kamus solawat saya ada kalau yang punya kitab dasuki cari aja di bab itu waktu menerangkan tentang solawat disitu bagai kalimat jadi memohon dengan barokah solawat adat nabi itu saya selalu meninggi dari satu tangga ke tangga kedua ke tangga ketiga terus ikhlasnya tambah naik tambah naik kalau itu benar jadi jangan kamal keikhlasan kita itu harus tambah hari tambah naik tambah naik tambah naik kalau anda usahanya serius pasti ditolong oleh Allah pertolongan Allah itu pertama kali anda akan sampai ke hal keadaan arafa nafsa tahu diri anda ajib itu nanti-nanti anda akan merasa loh saya kok gini ya ini kayaknya saya sembayang nih gara-gara ini pengen diriatin itu terasa terasa kalau diri kita sendiri sedang ria itu bagus itu itu tanda-tanda mau ikhlas itu jadi ada zauqiyah di hati kita sendiri tahu kalau kita ini tidak ikhlas tahu kalau kita ini sedang ria itu alamat baik begitu rasa itu muncul itu tangga pertama untuk menuju merauqiyal ikhlas itu tambah naik tambah naik tambah naik tidak mengapa pertama karena takut su'ul khatimah takut neraka berharap surga tidak apa-apa itu buat kita tidak apa-apa memang makum kita segitu solawatnya minta doanya di hijabah hajatnya di hijabah untuk kelas kita tidak apa-apa pelan-pelan merauqiyal ikhlas dari Sayyidi Ahmad Kabir Rifa'i solawat untuk memperoleh ikhlas dan naik terus soalnya kalau tidak ikhlas itu kosong terhapus dan anda mengabdi ngajar sampai mati 40 tahun merubah inas sana mengajar dari umur 20 meninggal 60 begitu di akhirat lihat catatan loh kok kosong catatan saya yakin dia wah tenang nanti di akhirat saya ngajarnya 40 tahun saya jadi imam masjid 40 tahun saya jadi tukang ceramah 40 tahun saya jadi munsyid 40 tahun wah macam-macam hati ini pas dilihat ikhra kitabah kafabinafzikal yaum alaika hasibah setelah lihat loh kosong gara-gara apa ya itu riak ingin dilihat ujub bangga kibir merasa lebih itu penghapus tok cer habis itu amal gara-gara itu ya Allah Allah maja'al na minal mukhlisin jadi harus 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 dipikir harus diperjuangkan dengan cara yang benar bukan dengan cara ditinggalkan ini ada yang salah cara contoh ini contoh bagus diriwayatkan satu ulamak dari Bani Israel dia mengarang 360 kitab sampai terkenal di seluruh penjuru bumi namanya zaman Bani Israel kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi zaman itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israel zaman itu katakan kepada ulama itu engkau penuhi bumi dengan kemunafikan engkau tidak menginginkan keridaanku wala aratta bisya'in minhu rida'i wa izzati wa jalali demi keagunganku dan jalalku la takabaltu la keamalan satu amal pun dari kamu tidak ada yang aku terima kata Allah apa tidak serem ini kitabnya berapa ini 360 kitab falamma qala lahun nabiyu alaihi salamu dhalika sagata fi yadeh waramatilka al-kutub wa atagharan fil jabal fata'abada fihi burha wa awhallahu ila dhalikan nabiy an idhhab ilaih wa gullu ya gullu laka Allah innaka lam tadlub rida'i jadi si alim bani Israel ini akhirnya kan berpikir wah duh saya 360 60 kitab tidak ada yang ikhlas yaudahlah saya mau ke gua saja mau khulwat mau nyepi mau khulwat ibadah mau kumpul orang Allah Ta'ala memberikan wahyu lagi kepada nabi zaman itu pergilah kepadanya katakan ya gullu laka Allah kata Allah kamu tidak mencari rida saya bingung ini alim ini walamma qala lahun nabiyu dhalik tahiyyara wagal ketika dia mendapat tesan dari nabi yang berasal dari Allah tahiyyara bingung mada asna harus berbuat apa saya fa'alhamahullah jadi bagaimana ini mengajar di masyarakat ria' saya khulwat keliru Allah Ta'ala memberikan ilham udhulil aswag masuk langkau ke pasar-pasar wakhfit min nafsik maksudnya begini masuk pasar itu bukan suruh jadi pedagang bukan ya bergaulah dengan masyarakat tapi tawadukkan jiwamu jangan merasa di atas orang fa'ala wakhafadha min nafsihi dilakukan sama itu alim kemudian dia mentawadukkan dirinya dalam arti kata betul-betul hatinya merasa tidak di atas siapapun mencari barakah orang-orang lemah membantu orang-orang fukara masakin mengusap kepala anak yatim kemudian Allah memberikan wahyu lagi kepada Nabi Bani Israel zaman itu sekarang engkau telah memperoleh ribaku ya Allah susah ya ngarang kita pria khalwat keliru jadi kembalikan ke Allah ta'ala kerjakan semampu kita apa saja kalau anda alim tetap mengajar anda khatib tetap bergerama anda orang kaya tetap sodagah ahli ibadah tetap ibadah sambil mencari-cari ke hati kecil kita sudah benar belum ini sudah ikhlas belum terus dan tidak sehari dengan menjerit memohon kepada Allah ta'ala supaya ikhlas kita dari hari ke hari naik setingkat 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 sampai mendapatkan gelar al-mukhlisin Allahumma amin bi jahe sayyna Muhammad tahal amin wa sada allahu ala sayyna amul ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alam 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 alham ala 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 selamat menikmati